Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Tech News. Permasalahan sampah memang selalu menjadi momok, tak terkecuali dengan permasalahan sampah antariksa. Ada menjadi fokus utama para peneliti, yakni kondisi lingkungan orbit yang ekstrem, membuat usaha untuk membersihkan sampah antariksa ini pun semakin rumit. Sehingga para peneliti menciptakan berbagai metode revolusioner untuk menyingkirkan sampah antariksa. Di era semuanya serba cepat, manusia sangat bergantung pada teknologi satelit. Baik satelit komunikasi, navigasi, penelitian hingga satelit militer. Dalam katalog antariksa, lebih dari 6.000 satelit telah diluncurkan ke ruang angkasa sejak 1957. Saat ini diperkirakan ada sekitar 2.000 satelit yang mengorbit di planet bumi. Hal ini mengakibatkan resiko tabrakan antar satelit sangat besar. Tabrakan obyek bumi rendah atau istilahnya Kassler Syndrome membuat puing-puing atau sampah berserakan di orbit. Sama halnya dengan sampah di bumi, space junk atau sampah antariksa juga menimbulkan masalah besar. Saat ini, diakini ada sekitar 500.000 puing seukuran ibu jari hingga sebesar tangki air menghiasi luar angkasa. Kondisi ini membuat sedikitnya satu satelit hancur tiap tahun karena tertabrak puing-puing satelit. Menyadari tengah menjadi ancaman, para peneliti mulai mencari metode untuk membersihkan sampah ruang angkasa. Salah satunya dengan menembak sampah itu dari bumi menggunakan senjata laser raksasa. Sampah yang terjatuh, diakini nantinya akan hancur terbakar di atmosfer. Namun kendalanya metode ini memicu interaksi berbahaya yang membuat puing sampah bergerak tak terkendali. Selain itu, ada metode menggunakan jaring raksasa. Pesawat yang dilengkapi ratusan jaring akan terbang di orbit rendah untuk mencari sampah lalu mengambilnya dengan jaring. Selain laser dan jaring, ada juga cara slingshot. Puing-puing di luar angkasa akan ditangkap oleh satelit slingshot lalu akan dilantarkan ke wilayah yang aman dan kosong. Namun, kelemahan cara ini, sampah luar angkasa justru dibuang ke laut. Yang paling mendekati kenyataan adalah alat pembersih yang diciptakan Jaksa, agensi luar angkasa Jepang. Jaksa menciptakan prototipe bernama Kite yang telah diujicobakan pada stasiun luar angkasa internasional. Kite akan mengeluarkan kabel lalu menarik puing-puing di luar angkasa dan membawanya kembali ke atmosfer bumi. Sedangkan yang paling terbaru adalah gripper, alat pembersih buatan peneliti Stanford University yang mampu menangkap puing-puing antariksa. Dengan sistem perkat mirip kaki cicak, uji coba purwa rupa gripper dapat menempel pada benda-benda datar seperti panel surya. Sementara lengan bisa meraih benda melengkung seperti tubuh roket di bawah grafit asik nol. Apapun metodenya, sampah di luar angkasa sama halnya dengan sampah di bumi. Jika tidak segera dibersihkan, akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Terima kasih telah menonton!